Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waiz Al-Kharni adalah pemuda soleh yang berasal dari wilayah Arab Saudi, perbatasan negeri Yemen Cita-cita beliau adalah bertemu dengan Nabi SAW dalam hidupnya Namun takdir tak dapat mempertemukannya Ia adalah pemuda miskin yang mempunyai penyakit kulit dan seorang ibu yang lumpuh Ia sangat menyayangi Waiz Al-Kharni semasa hidupnya ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW Dia bertekad untuk pergi ke Madinah menemui Nabi Padahal jarak antara Yemen dan Madinah bisa ditempuh dengan puluhan hari Apalagi dengan berjalan kaki, bisa lebih Waiz Al-Kharni adalah sosok yang sangat berbakti kepada ibunya Dia selalu mengutamakan kepentingan ibunya daripada dirinya sendiri Nabi pun tahu kejadian ini dan para malaikat di langit pun terkagum dengan sosok Waiz Al-Kharni ini Pada satu waktu, beliau meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah menemui Rasulullah SAW Ibunya pun memberi izin dengan syarat jika sudah bertemu langsung pulang kembali segera Namun takdir berkata tidak Beliau melakukan perjalanan yang sangat panjang ke Madinah Sesampainya di Madinah, beliau tidak bertemu dengan Nabi Karena Nabi sedang berangkat memimpin perang Dia menunggu lama Tanpa Rasul tak kunjung datang Di sisi lain, dia mengingat ibunya yang sedang sakit Maka ia pun memutuskan untuk pulang dan tidak menunggu Rasulullah SAW Di perjalanan pulang, ia sangat sedih karena tidak bertemu kekasih Allah Di sisi lain, ia gembira karena akan bertemu ibunya kembali Sesampainya di rumah, ia menceritakan kepada ibunya dengan sedikit pilu Bahwa ia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW Dan dia kembali karena ingin segera merawat ibu Lalu ibunya berkata Wahai anakku, bersediakah engkau untuk mengantar ibu pergi haji? Wais tercengang karena perjalanan ke Mekah sangatlah jauh Dan melewati padang pasir yang panas Biasanya orang-orang membawa untak dan perbekalan banyak Namun Wais hanyalah keluarga miskin Maka Wais pun membeli anak lembu dan membuat kandang untuknya di atas bukit Setiap pagi, ia menggendong anak lembu itu Bolak-balik naik turun bukit Orang-orang berkata, Wais sudah gila Kelakuan Wais sudah gila Tak ada hari yang terlewatkan untuk menggendong anak lembu itu Sampai anak lembu itu semakin besar dan terus membesar Dan otot Wais pun semakin kuat Ternyata yang selama ini ia lakukan bukanlah hal gila Tapi latihan untuk menggendong ibunya yang ingin pergi haji Sungguh besar cinta Wais untuk ibunya Ia menggendong ibunya dari perbatisan Yaman menuju Mekah Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan sulit demi keinginan ibunya Subhanallah Waktu terus berlalu dan di tahun-tahun berikutnya setelah nabi wafat Barulah sahabat menyadari bahwa Wais adalah pemuda yang soleh dan taat yang terkenal di langit Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya Mari kita sama-sama belajar tentang Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton